Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam wa rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda hari ini semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Ya tetap dalam lindungan Allah azza wa jala Dan pemirsa hari ini kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu di kisah teladan Senantiasa kita akan menceritakan kisah-kisah dari keteladanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wassalam Mereka adalah orang yang melihat Sosok Nabi sallallahu alaihi wassalam Karena jelas kita ketahui bahwasannya Nabi itu adalah soleh teladan kita Lakodaka Nabi Rasulillahi uswatun hasanah Bahwa sesungguhnya sudah ada di dalam diri Nabi itu adalah uswah hasanah Contoh yang baik untuk manusia Makanya kita kalau mau contoh yang baik itu adalah Yang kita contoh adalah Nabi sallallahu alaihi wassalam Dan siapakah orang yang pertama kali mencontoh Nabi sallallahu alaihi wassalam Mereka itu adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wassalam Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita akan kembali menceritakan Bagaimana sosok ya Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wassalam Yang paling dekat Sahabat yang paling mulia Yaitu Abu Bakar Asyiddiq Kita tahu bahwasannya Ulama ya mengatakan bahwasannya Laki-laki Dewasa Merdeka Yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam itu siapa? Abu Bakar Asyiddiq Abu Bakar Asyiddiq Karena dari kalangan budak itu ada Zaid bin Harissa Dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Talib Dari kalangan wanita itu ada Khadijah Nah Maka pemirsa yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Dari kalangan laki-laki dewasa dan merdeka Itu adalah Abu Bakar Asyiddiq Jadi banyak riwayat yang mengatakan hal tersebut Mimirsa yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala Nah Abu Bakar ini memang sudah kenal banget Lama sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Tapi Bukan hanya karena sekedar kenal Sekedar tahu Ketika diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Abu Bakar Ayo masuk ke Islam Eh? Gih? Ya Muhammad? Nggak gitu Mimirsa Nggak gitu Melainkan Abu Bakar ini sebenarnya sudah dari awal itu sudah mencari kebenaran Nih penting buat sampeannya Bukan tak asub karena itu adalah teman dekat Nggak Bukan karena Nabi Muhammad itu dia udah kenal Sering sodagar bareng atau jualan bareng Nggak Karena memang sudah ada kisih-kisih dari awal Dan kisih-kisih itu bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar itu mencari kebenaran dulu di luar Asal sampean tahu Mimirsa Banyak riwayatnya Jadi ada sebuah riwayat nih Pemirsa Yang berahmati Allah SWT Ketika itu memang terkenal Abu Bakar ini kan salah satu 10 toko kurais yang disegeni Iya Toko kurais ini yang disegeni 10 Salah satu Jadi di toko kuraisnya ada 10 orang Ya Pembesar kurais Di antaranya Abu Bakar Mimirsa Nah Jadi Abu Bakar ini memang Orang yang terkenal memang Sedang mencari kebenaran Dalam hidupnya Nah Makanya ketika dia sedang duduk di pelataran Ka'bah Itu bersama seorang Yang bernama Zaid bin Amr Ya Zaid bin Amr Kemudian tiba-tiba datang Seorang ya Lewat Yaitu Ibnu As Asol Ya Ibnu Asol Nah kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar Rasiddiq Eh Abu Bakar bagaimana tentang pencarianmu Pencarian kebenaranmu Pun Abu Bakar mengatakan Belum ada Dapat Pemirsa yang deramati Allah subhanahu wa ta'ala Itu artinya apa Ya Itu sudah Mereka tuh saling mencari kebenaran Sudah tahu bahwa Nabi Bakar sedang mencari kebenaran dalam agamanya Nah Kemudian pemirsa Abu Asol ini berkata kepada Abu Bakar Bagaimana 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 Tentang pendapatmu Ya Dengan pemahamanku Bawasannya Ini Sudah dekat waktunya Seorang Nabi Bakal diutus Kalau gak dari kaummu Dari kaumku Sudah ada kisih-kisihnya Karena memang dari kitab-kitab Agama sebelumnya itu sudah ada kisih-kisih Pemirsa Nah Jadi pemirsa yang deramati Allah subhanahu wa ta'ala Dan tak hanya itu juga Jadi Abu Bakar ini Pernah juga ya Pemirsa Karena sudah Awalnya belum pernah ada dengar Apa ya Nabi bakal diutus Nabi bakal diutus Cuma hanya sekedar Dengar-dengar aja gitu Nah Akhirnya Dia pun berkonsultasi kepada Warwakoh bin Bin Naufal Nah kita tahu Warwakoh bin Naufal ini adalah Seorang ahli ilmu Yang usianya sudah cukup tua Ahli ilmu Ahli dalam kitab Dia tanya sama Warwakoh Berkaitan dengan Katanya memang katanya Mau dateng ya Nabi Mau diutus gitu Udah waktunya sudah dekat gitu Kemudian nih Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Warwakoh bin Naufal mengatakan Ya memang sudah dekat waktunya Dan kau tahu Aku ini Seorang ahli ilmu Kata Warwakoh bin Naufal Aku ahli ilmu Aku mau pelajari kitab-kitab Allah Kitab-kitab sebelumnya Dan memang sudah ada ciri-cirinya Ini sudah dekat waktunya Maka pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu Abu Bakar bertanya Pada Warwakoh bin Naufal Wah Warwakoh Kalau begitu Ciri-cirinya aja Nanti apa yang disampaikan Sama Nabi itu nanti Kalau seandainya aku bertemu dengannya Jadi aku paham gitu Kira-kira apa nih yang bakalan Dia sampaikan Kemudian apa kata Warwakoh bin Naufal Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Nabi itu nanti akan Mengatakan bahwasannya Tidak boleh ada kezoliman Dibalas dengan kezoliman Dan tidak boleh menzolimi Dan kemudian Tidak boleh berbuat zolim Nah gitu-gitulah Intinya artinya Tidak Memerintahkan orang Tidak boleh membuat zolim Dan tidak boleh membalas kezoliman Dengan kezoliman Kayak gitu Jadi Abu Bakar sudah mendapatkan Kisi-kisi dari Warwakoh bin Naufal Masya Allah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal hanya endingnya Apakah Abu Bakar Bertemu Berjumpa dengan Nabi yang sudah dikabarkan oleh Para Ahlu-ahlu ilmu Yang selama ini dia jumpai Karena memang sudah Ada ciri-cirinya Waktunya sudah bakalan dekat Ini Mau datang nih Nabi yang bakalan diutus Jadi Abu Bakar Asidik Memirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Masuk Islam itu Bukan karena Dekat sama Nabi Muhammad Bukankanya Karena Beliau kenal dengan Nabi Muhammad Bukan karena mungkin Ya selama ini Sudah teman-teman dekat Ya gak enak lah Kalau gak masuk Islam Dia ajak ini Bukan karena itu Memirsa Karena Abu Bakar Orang yang cerdas Dia sudah mencari Kebenaran duluan Sebelum Munculnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Diutus itu adalah Ending dari Semua pencarian dia Insya Allah Nah Pemirsa yang terhamati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cukup sampai disitu lagi Masih ada Kisahnya lagi Yang lainnya Yang membuat Kemantapan Abu Bakar Asidik Ya tanpa ragu-ragu Untuk masuk ke dalam Agama Islam Insya Allah nanti akan saya ceritakan Setelah jeda berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah tempat Oke pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana proses Masuk Islamnya Seorang sahabat yang mulia Yaitu Abu Bakar Asidik Nah pemirsa tadi sudah banyak ya Bagaimana Kisah Abu Bakar Asidik itu Mencari kisi-kisi Tentang Kedatangan Nabi Terakhir Yang telah Atau yang akan Diutus oleh Allah Azza wa Jalla Ketika itu Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hanya sampai disitu juga Abu Bakar itu kan seorang saudagar Seorang pedagang Kerjanya tuh keliling-keliling Ini pemirsa yang dirahmati Allah Keliling-keliling Dan kebetulan Ketika dia mampir ke Sams Dia berjumpa Atau menjumpai seorang Rohit Buhayroh Untuk berkonsultasi Berkaitan dengan mimpi yang dialaminya Nah ini pemirsa Sampein beda lagi Sampein kalau mimpi Pasangi tokel Nah untuk menjalik Jangan sampai kayak gitu Nah Kalau Abu Bakar Rasidik Dia mimpi Dan mimpi ini bukan Dia merasakan Mimpi bukan sembarangan Bukan mimpi kosong Ini mimpi ada artinya Makanya dia mencari Seorang ahlu ilmu Yang akhirnya Dia berkonsultasi Dengan Ahlu ilmu tadi Dia jumpailah Seorang Rohit Buhayroh Kemudian Dia pun Berkonsultasi Berkaitan dengan Mimpi yang dialaminya Gambaran apa Kira-kira ini Arti dari mimpi itu Kemudian Rohit tadi pun Mengatakan Siapa nama anda? Wah nama aku Abu Bakar Abu Bakar Dari mana kamu datang? Aku dari Mekah Dari suku apa? Dari suku Kurais Ditanya ini Dari mana datangnya? Sukunya apa? Kemudian Bu Raya bertanya lagi Pekerjaan kamu ngapain? Oh aku saudagar Aku pedagang Kemudian Kayaknya kok Tambah apa nih Rohit Buhayroh ini Kok kayak tambah yakin Kemudian Rohit Buhayroh pun Mengatakan Jika memang benar Itu adalah mimpimu Dan memang Allah telah rito Dengan mimpi tersebut Sesungguhnya Kamu ini Ini bentar lagi Ini bakalan Diutusnya Seorang Nabi Dari kaummu Dan kamu itu nanti Kamu bakalan Menjadi Wazirnya Menjadi Sahabat Dekatnya Nabi tersebut Masya Allah Kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar setelah itu Tidak mau cerita sama siapa-siapa lagi Dia diem aja Tidak mau ngomong-ngomong Nanti gawat Takut juga Karena memang resiko Mendampingi Nabi baru itu adalah Kita ketahui bahwasannya Nabi itu ujiannya luar biasa Tidak sembarangan Ini jadi wazirnya Ini jadi teman dekatnya nih Pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Ya Rintangannya ya Mendampingi Gencetan yang Digencet Kepada Nabi Baru nanti Dan resikonya Sangat luar biasa Dan itu sudah Dapat kisi-kisi lagi Abu Bakar asidik Nah Masya Allah Maka pemirsa Yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Menunjukkan bahwasannya Abu Bakar itu Masuk Islam itu Bukan karena Tadi Bukan karena Dia dekat Apa Tapi dia sudah punya ilmunya Dia sudah dapat Kisi-kisinya Dia sudah dapat Ya Bocorannya Bakalan ada datang Nabi Dari kaumnya Ya Dan Pemirsa Dikatakan dalam kisi-kisi yang lainnya Nabi yang bakalan diutus itu Nasabnya bagus Dan tau kah Antum Ya Pemirsa Sampai tahu Bahwasannya Abu Bakar ini adalah Orang is number one Nomor satu Orang yang paling paham Akan nasab Dari suku Quraish Gak ada yang lain Gak ada duanya Jadi dia tahu banget Kalau misalkan nanti Yang diutus itu Nanti misalkan Oh Ternyata Orangnya adalah Vulan Ditinggal Gak mungkin gitu Karena dia tahu Nasabnya gitu Bahkan ya Ciri-cirinya Nasabnya bagus Kemudian Ahlanya bagus Yang disampaikan ini Yang disampaikan itu Orangnya ciri-cirinya Kayak gini Kayak gitu Dia sudah tahu semua Tinggal Jereng Ini loh Nabi-nya Oh Sudah tahu Makanya Alhasil pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya diutus oleh Allah Azza wa Jalla Sebagai Nabi Dan Rasul Dan mendakwakannya Keseluruh manusia Siapa orang pertama Yang didakwak oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalangan Laki-laki dewasa Abu Bakar Kemudian Dijumpai oleh Ya Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi pun bersabda Ya Abu Bakar Sesungguhnya Aku adalah Rasulullah Dan juga Nabi-nya Allah telah Mengutusku Untuk menyampaikan Risalahnya Melalui lisanku Ya sesungguhnya Ini adalah kebenaran Masya Allah Dan aku Menyerumu Mengajakmu Ya untuk Mendampingiku Wahai Abu Bakar Ya Untuk Kau kelakkan Membantuku Dalam suka Maupun duka Gimana Abu Bakar Abu Bakar Tanpa pikir Panjang Pemirsa Maka pikir Eh bener gak sih Muhammadnya Tanpa Sesek Muhammad Kasih waktu 5 menit Gak ada Gitu-gitu Sepontan Uhuy Langsung Dia menjawab Aku bersaksi Bahwa sana Kau adalah Rasulullah Pemirsa Yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu keimanan Abu Bakar Gak ada Ragu-ragu Karena dia yakin Mungkin dia sudah tahu Ini ciri-cirinya Kayaknya ke Muhammad Semua Gitu loh Tapi hanya tinggal Nunggu Kayaknya belum Kayaknya belum Sehingga ketika Nabi Sallallahu Itu setelah Resmi Dia utus Oleh Allah Kemudian didakwai Kepada Abu Bakar Abu Bakar Udah gak ngelak Pasti Ini orangnya Makanya ketika Ditanya Abu Bakar Ayo aku Mendakwaimu Aku ngikut Wahai Rasulullah Selesai Karena semua Ciri-cirinya Sudah didapat Oleh Abu Bakar Tinggal endingnya Orang pengakuan Dari Nabinya Langsung Dan ternyata Benar Nabi Muhammad Karena nasabnya Bagus Ngorangnya Bagus Tanpa ada Keraguan Abu Bakar Kenal banget Sama Yang namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kenal banget Itu orang gak pernah Bohong Itu orang Kerakuannya baik Itu orang Kalau ngomong Gak ngawur Itu orang Jualan Gak takut rugi Ada cacatnya Apapun Disampaikan Sama yang mau beli Mau syukur Gak udah Jadi gak Gak ada Dia nutup-nutupi Ini orang paling Jujur sedunia Jadi Gak mungkin Ketika dia Mengatakan Hal Yang sudah Dipahami oleh Abu Bakar Asidik Abu Bakar Nolak Enggak Sudah jelas Abu Bakar Pasti nerima Dan alhasil apa Nerima Dan memang Pak Mirsa Yang rahmatnya Allah SWT Abu Bakar Itu Adalah Seorang sahabat Itu yang Luar biasa Gak ada yang Boleh ganggu Abu Bakar Gimana Jadi pernah ada Perselisian antara Umar dengan Abu Bakar Perselisian antara Abu Bakar dengan Para sahabat yang lainnya Apa kata Nabi SAW Eh sahabat Ya denger Ini orang Ini orangnya Abu Bakar Dia beriman Dia mengatakan Kebenaran Apa yang Kukatakan Sebelum Kalian mengatakan Kebenaran tersebut Sementara Kalian dahulu Mengatakan Hey Muhammad Kau berbohong Dia sendiri yang mengatakan Muhammad Kau benar Jadi Tolonglah Jangan Kalian ganggu Ini sahabatku Itu langsung Dari rekomendasi Rasulullah Dan dalam tadi Sebuah cerita tadi Bahwasannya Itu sudah dapat Kisih-kisih Ya Dari Rahim Bu Hayra tadi Bahwasannya Nanti Ini kalau Jadi wazirnya Si Nabi tadi Nanti ketika Nabi tersebut meninggal Kau lah yang akan Menjadi khalifahnya Kau yang akan Melanjutkannya Itu benar kan Sejarah mengatakan Bahwasannya ketika Rasulullah meninggal dunia Siapa jadi Pengantinya Apa kerasi Tid Udah diceritakan Itu pemirsa Di kitab-kitab sebelumnya Ya Yakinlah Pemirsa Orang itu Tidak bohong Yang ianya-ianya Apa kitab-kitab sekarang Sudah dirubah-rubah Supaya orang itu Tidak pindah ke Agama Islam Kalau memang Bener aku Kitabnya Tidak berubah-rubah Orang sudah Bondong-bondong Masuk Islam Tidak ada lagi Agama yang lainnya Pemirsa Nah itu dia Pemirsa yang Terima kasih Nah Pemirsa kita Rehat dulu Nanti setelah ini Kita akan Lanjutkan kembali Bagaimana keislaman Abu Bakara Siddiq Yang itu tetap bersama kami Di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana proses keislaman Dari Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Nabi Yang paling mulia Sahabat Nabi Yang memiliki Kedudukan tinggi Di sisi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah Pemirsa Tadi kita udah tahu Wasanya Abu Bakar Itu masuk Islam Ada kecerdasan dia Bukan karena Hanya ketaasupan Bukan karena Gak enak hati Karena yang menjadi Nabi Yang mengaku Nabi Adalah Si Muhammad Sahabatnya Enggak Melainkan memang Dia sudah cerdas Pinter Sudah dicari kebenaran Ya udah Ketika Rasulullah Diutus Dia sudah yakin Bahwa sana Ini Muhammad Memang betul-betul Nabi Dan juga Rasul Masya Allah Wah Abu Bakar Nanti ini orangnya Apa Cuma sekedar apa aja Ilmunya gak ada Udah kita Sampaiin Pemirsa Abu Bakar Itu orang Yang paling mulia Sepuluh Orang kurais Yang paling mulia Salah satunya adalah Abu Bakar Rasidik Abu Bakar Orang yang paling paham Tentang nasabnya Orang-orang Arab Gak ada duanya Dan itu sudah diakui oleh Orang-orang kurais Dan suku-suku yang lainnya Abu Bakar Is the best Kalau masalah nasab Abu Bakar Hafalannya juga Oh Bisa ditanya Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu ya Bertanya kepada Abu Bakar Kepada para sahabat-sahabat Yang lainnya Eh Para sahabat-sahabatku Kalian pernah Siapa yang tahu enggak Perkataan Khois bin Sa'idah Di pasar Ukas Yang lainnya Pelompang-pelompong Ataupun Kalau tahu enggak Apal juga Kaliannya cuma sekali dengar Kemudian Abu Bakar Angkat tangan Saya Rasulullah Oh Apa itu Abu Bakar Disebutin dari Abu Bakar Dari awal hingga akhir Itu Sudah sampean Ngafal itu Sudah 10 kali baca 20 kali baca 100 kali baca Masih enggak lengket Sudah selesai Sudah diapal lengket Sudah disetorin Pulang Balik lagi Durun nyetor lagi Udah lupa lagi Kayak gitu Abu Bakar Sudah berapa hari yang lalu Sudah lama Dia dengar Tapi masih apal sekarang Itu cerdasnya Masya Allah Jadi Abu Bakarnya Emang orang yang luar biasa Bukan orang sembarangan Ketika Rasulullah wafat Ya memang Ya layak dia Untuk menggantikan Posisi Nabi Sebagai Pemimpin kaum muslimin Ketika itu Memang orangnya Sangat luar biasa Bukan kaleng-kaleng Kalau bahasa kitanya Bukan orang sembarangan Nah Pemirsa yang rahmati Allah SWT Selain itu juga Abu Bakar ini Ketika sudah Masuk ke dalam Agama Islam Kemantapan Islamnya ini Bukan hanya Untuk dirinya aja Dia mengajak Orang-orang terdekatnya Pemirsa Dia lihat ada Orang-orang yang Memang ini Pikirannya Memang pikirannya Jernih Bukan karena Kedudukan Bukan karena apa Enggak Diajak nih Orang ini Kayaknya bisa Menerima kebenaran Ini orang ini Waras nih Bisa menerima kebenaran Ini orang ini Bener nih Mau menerima kebenaran Diajaknya Pemirsa Makanya banyak Sahabat-sahabat utama Itu yang masuk Islam Dan diantaranya siapa Salah satu menantunya Yaitu Zubair bin Al-Awwam Yang nanti bakalan menikah Dengan Asma binti Abi Bakrim Yang melahirkan Abdullah bin Zubair Orang-orang Orang-orang Debe semua itu Mirsa Nah Kemudian Juga ada nama Usman bin Afan Usman bin Afan Juga diajak oleh Abu Bakar Asiddiq Untuk masuk ke dalam Agama Agama Islam Tak hanya itu Tolha bin Ubaidullah Ubaidillah Juga sama Diajak oleh Abu Bakar Asiddiq Sa'ad bin Abi Waqqos Siapa yang ngajak Abu Bakar Asiddiq Subhanallah Kemudian siapa lagi Usman bin Maz'un Yang ngajak Abu Bakar Asiddiq Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah Abu Bakar Asiddiq Juga yang ngajak Sampai Abdurrahman bin Auf Kemudian Abu Salamah Kemudian juga ada Al-Arkom bin Abu Al-Alkom Sampai Abu Bakar Semua kelopornya Yang ngajak Masuk Islam Itu tokoh-tokoh Islam Yang sangat luar biasa Di antara Sepuluh sahabat Yang dijamin Masuk surga Di antaranya Itu adalah Orang-orang Yang telah didakwai Oleh Abu Bakar Yang masuk ke dalam Agama Islam Satu persatu Misalnya Gak digabung Yuk Mana Jumpai Muhammad Gak gitu Abu Bakar Faham Jadi caranya Satu-satu Diajak Diajak lah Zubair Bin Awam Diajak lah Udah Zubair Masuk Islam Kemudian Usman diajak lagi Usman masuk Islam Diajak lagi Tolha Tolha masuk Islam Diajak lagi Isha'at Diajak lagi Kejumpaan Rasulullah Masuk dalam Islam Dan seterusnya Kemudian Abu Bayid Bin Al-Jurroh Ya kemudian Ada juga Usman bin Maz'un Ya sampai Al-Arkom bin Abi Al-Arkom Itu semua Diajaknya Itu Sampai Kita tahu Ada namanya Istilah Darul Al-Arkom Itu apa Tempat orang-orang Itu ngaji Untuk belajar Nama Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Siapa yang Lopi Abu Bakar Amirsa Amirsa Allahu Akbar Amirsa 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 Abu Bakar Mungkin Itu orang-orang Baya Orang terdekatnya Gimana Istri-istrinya Anak-anaknya Tak luput Tetap Diajak oleh Abu Bakar Rasiddiq Amirsa Yang terahmati Allah S.W.T Ya Istri Abu Bakar Yang ketiga itu Adalah umuruman Yaitu Ibu dari Aisyah Diajak Anak-anaknya Abdullah Diajak Kemudian Siapa lagi Ya Ibu Nba Aisyah Diajak Asma Binti Abi Bakrin Diajak Masuk Islam Dan lainnya Amirsa Rahmat S.W.T Sementara Ayahnya Butuh Proses Bukan Diajak Tetap Butuh Proses Lagi Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Walaupun Endingnya Nanti keluarganya Semuanya Masuk Islam Luar biasa Abu Bakar Rasiddiq Beliau Adalah seorang Dai Yang sangat Luar biasa Dan Hendaknya Nih Antum-antum nih Ya sampean-sampean Ini yang orang Tau Profesinya Sebagai Dai Harusnya Membaca Atau Menteladani Dari sosoknya Abu Bakar Rasiddiq Kenapa saya katakan gitu Abu Bakar Rasiddiq Adalah Is the best Dia adalah Sosok Dai Yang sangat Luar biasa Dia bisa Mengukur nih Orang ini Bakalan masuk Islam gak Siapa-siapa Dari personil dulu nih Orang yang hebat-hebat dulu nih Kemudian baru nanti Satu persatu lagi Diajak lagi Diajak Kalau nolak Yaudah Dengan kelembutan hatinya Dengan tutur Bahasanya yang bagus Abu Bakar terkenal Bahasanya bagus Gak kayak sampean Ngomong Sengjeplak Ngomong Senggerocos Abu Bakar Tutur katanya bagus Bahasa Arabnya juga bagus Makanya orang itu Coba lah Ada cerita-cerita Abu Bakar itu Apa Disiksa-siksa Gak Sampai apa gitu Ditimpa-timpah batu Gak sampe gitu Abu Bakar nih Orang gak berani Nyenggol Mirsa Belum berani Nyenggol Ya awalnya Nyenggol sikit-sikit aja Gak berani Dia sampe Nyiksa-nyiksa Sampai meninggal Gak Karena nasabnya luar biasa Dan dia orang terhormat Dia suku Kuraiz Dekingannya banyak Nah Itulah pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan Keislaman dari Abu Bakar Asidik Tidak diragukan Keimanan yang dimiliki Oleh Abu Bakar Asidik Itu sangat luar biasa Orang semua mengatakan Muhammad itu bohong Tapi Abu Bakar Tak mengatakan Muhammad itu benar Orang mengatakan Muhammad itu gila Tapi Abu Bakar Asidik Mengatakan Muhammad adalah manusia Paling warah Sedunia Ketika orang mengatakan Kepada Muhammad Muhammad adalah orang penyihir Kemudian mengatakan Abu Bakar Dia adalah Rasulullah Itulah sosok Abu Bakar Gak takut dia Untuk mengatakan kebenaran Masya Allah Luar biasa Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Insya Allah nanti Kita akan lanjutkan kembali Untuk menteladani Orang-orang yang sangat luar biasa Ini Sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkhusus Abu Bakar Asidik Masih banyak lagi cerita Masih ada ratusan cerita Yang bisa kita teladani Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dari kisah kehidupan Seorang Abu Bakar Asidik Untuk itu Kami cekkan terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan subhanak Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh